Di rumah, di rumah, di rumah. Bagaimana kalian berada, saya semoga kalian berhenti dan selamat. Kita akan berhenti dan selamat. Kita akan berhenti dan selamat. Di mana pun teman-teman berada, saya doakan teman-teman selalu sehat. Dan hari ini program menjawab kita di sore hari ini. Teman-teman, karena Jumat dan Minggu kemarin kita tidak ada kelas, mungkin tidak ada pertanyaan. Tapi saya akan bawakan bahan sesuai. Mungkin teman-teman tahu besok kita ada perayaan, salah satu perayaan kita yang lumayan besar di dalam tradisi Chinese. Yaitu mungkin teman-teman lebih kenalnya makan onde-onde. Tapi kita ada sebutan nama Mandarin-nya yaitu Tung Chi. Nanti mungkin kalau ada waktu, saya bisa puterin video. Kita sama-sama dengar. Terus mungkin saya bisa cerita singkat sejarah Tung Chi seperti apa ya. Semoga waktunya keburu. Baik, kalau gitu mungkin saya share screen dulu. Ada satu pertanyaan titipan dari teman-teman semua. Oh iya, sebelum saya mulai jawab. Saya di sini lewat kesempatan ini juga pengen ucapin terima kasih kepada teman-teman semua ya. Atas doanya, proses pemulihan saya masih berlangsung ya. Memang nggak bisa cepat. Karena kalau teman-teman tahu cacar itu, yang disebut cacar ular itu dia bentuknya melenting. Terus nanti dia perlu kempes. Kempes jadi luka ya. Jadi ini prosesnya sudah kempes semua. Jadi luka. Jadi masih nyerik ya. Kadang-kadang sama memang perlu diobatin untuk lukanya ya. Jadi proses penyembuhannya memang butuh waktu. Nah, kita lihat dulu ya pertanyaan hari ini. Sambil saya share screen untuk tulis. Tadi ada pertanyaan dari panjang ya. Titipan dari teman-teman memang di luar dari bahan materi kita ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Bagi teman-teman yang berlambar basic merasa, Aduh, ini sepertinya pertanyaannya ekspert banget gitu ya. Nggak apa-apa. Nanti teman-teman bisa ambil kosa katanya ya. Buat tahu gitu. Oh ya, ternyata ada tambahan kosa kata seperti ini. Jadi ada pertanyaan dari teman kita tentang Teng yu. 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 Betul ya. Jadi kalau bahasa Indonesia kita cuma taunya peribahasa gitu ya. Nah kalau bahasa mandarin itu dia banyak banget gitu ya. Teman-teman pernah tahu Teng yu. Dari sifatnya sih kalau ditranslate itu apa namanya, tetap namanya peribahasa ya. Nah saya tulis dulu seleng. Ceng yu. Sama satu lagi su yu. Su yu. Nah kalau ceng yu ini peribahasa sifatnya gitu ya. Teman-teman boleh cerita sifatnya adalah dia empat huruf-empat huruf gitu ya. Mungkin banyak sekali kita udah belajar tentang ceng yu. Empat huruf-empat huruf. Pokoknya sifatnya itu dia masih empat huruf. Nggak mungkin bisa lima, enam, dan tujuh. Nggak. Dia peribahasa yang sifatnya cuma empat huruf ya. Ceng yu. Nah kalau misalnya su yu, ya kalau ditranslate tetap peribahasa. Cuman bedanya apa? Su yu itu panjang banget. Kayak teman-teman masih ingat nggak su yu. Saya pernah kasih nggak ya. Nah kalau teman-teman tanya saya, su yu itu su-nya apa? Su itu adalah si su. Si su itu tradisi. Jadi su yu ini adalah kumpulan cheng yu. Terus kumpulan bahasa-bahasa lainnya. Sebenarnya kita masih ada banyak. Yen yu. Lalu si hou yu. Banyak-banyak. Nah semua peribahasa-peribahasa itu mereka itu punya sifatnya masing-masing gitu ya. Nah itu dia masuk ke dalam kategori namanya su yu. Termasuk cheng yu itu di dalamnya su yu. Jadi kalau su yu teman-teman tanya saya, artinya adalah apa? Su itu adalah tradisi. Yu itu adalah bahasa. Su tradisi ya. Jadi kita bilang oh bahasa yang diturun-temurunkan. Jadi orang dulu itu dia bikin supaya memberikan ajaran kepada generasi. Di bawahnya bahwa ini loh gitu ya pengajaran atau moral yang kita bisa ambil. Nah contoh su yu yang tadi saya sebutin. Mungkin teman-teman masih ingat dulu kita pernah dapat bahan ya. Saya lupa di modul berapa. Contohnya su yu misalnya yi-cun. Guang-in. Yi-cun. Guang-in. Yi-cun. Jin. Cun. Masih ingat? Coba diingat-ingat ya. Di modul yang mana? Yi-cun. Yang pasti di luar dari modul pertama. Karena modul pertama kan basic banget ya. Ini harusnya sih udah masuk. Tiga atau empat ya. Saya lupa di modul yang mana. Yi-cun. Guang-in. Yi-cun. Jin. Cun ini adalah inch. Ukuran panjang ya. Jadi yi-cun guang-in. Guang-in adalah waktu. Orang dulu itu sebut waktu. Sebenarnya shi-jian. Benar ya. Teman-teman tahu shi-jian. Cuma shi-jian itu adalah bahasa yang kita pakai sekarang. Kalau orang dulu ngomongnya guang-in. Nah guang-in. Kalau teman-teman lihat ya. Dari hurufnya. Guang. Teman-teman catat ya. Guang itu adalah cahaya. Sinar. In itu adalah mendung. Jadi kalau misalnya dikombinasikan. Teman-teman tahu ya. Siang. Malam. Nah guang-in digabung itu namanya waktu. Artinya waktu ya. Yi-cun guang-in. Yi-cun. Jin. Cun tadi udah ya. Ukuran panjang inch. Jin adalah emas. Jadi orang dulu itu mengumpamakan sepenggal. Kalau saya bilang sepenggal ini satu inch ini bukan persis. Oh emang waktu bisa diukur pakai inch ya. Enggak. Dia cuma perumpamaan saja ya. Artinya sepenggal waktu. Dibandingkan dengan se-inch emas gitu ya. Nah maksudnya bisa lah kita bilang oh satu inch waktu. Artinya satu penggal waktu. Dengan satu satuan lagi misalnya emas gitu. Tapi di bawahnya lagi. Karena tempat saya nggak cukup. Nggak apa-apa ya. Saya sambung ke halaman berikutnya. Nah ini sambungan di bawahnya adalah. Sepertinya ini saya punya error. Agak error. Teman-teman screenshot dulu ya. Takutnya ini hilang. Teman-teman screenshot dulu. Nanti saya tulis di bawahnya lagi. Sampungan dari Su Yu. Ini adalah. Cun cin nan mai. Cun guang-in. Masih ingat nggak? Cun cin nan mai. Cun guang-in. Memang bisa kita perumpamakan sepenggal waktu. Dan sepenggal emas gitu ya. Tapi kalimat berikutnya adalah. Sepenggal emas itu sulit untuk membeli sepenggal waktu. Sebenarnya mungkin teman-teman berpikir. Panjang banget gitu ya kalimatnya gitu. Mendingan ngomong aja aja bahwa waktu itu berharga dibandingkan emas. Iya betul ya. Jadi apa namanya. Memang. Tapi itulah seni gitu ya teman-teman. Namanya Su Yu. Jadi dia pakai perumpaman untuk kasih tahu kita. Bahwa kalau kita bandingkan waktu dan emas. Ya emas juga berharga gitu ya. Waktu lebih berharga lagi. Sebenarnya ya. Apa singkatnya. Artinya adalah waktu itu lebih berharga daripada emas. Artinya emas mungkin kita hilang. Kita bisa beli lagi. Kita kerja lagi. Kita bisa beli ulang emasnya. Tapi waktu yang sudah lewat. Tidak mungkin bisa dibeli. Bener nggak? Kayak misalnya contoh hari ini tanggal 21 2022. Besok tanggal 22. Kita nggak mungkin bisa beli tanggal 21 2022 lagi. Setelah kita lewatin hari ini. Itu maksudnya. Ini sudah. Kalau sudah saya kayaknya perlu close. Saya next dia nggak bisa. Halo mah. Sudah. Halo ya. Sudah ya. Oke. Mungkin saya save ya. Tapi nanti saya coba buka pulang. Bisa nggak? Jadi masih tetap bisa bolak-balik. Oke. Coba saya buka. Tuh. Sepertinya hilang kan? Iya. Hilang ya teman-teman ya. Nah itu. Biasanya suka gitu. Kalau gitu nggak apa-apa ya. Saya share halaman yang baru. Oke. Baik. Tadi saya nggak tulis ulang ya teman-teman. Nah kita lanjut ke kalimat berikutnya. Jadi. Yang dicatatkan teman-teman. Kita lanjut. Di bawahnya itu adalah. kern shun jan-tan kaum. Bend katkat. Hin jih. Sudah tahiyah. quang-neem. In Sudah sin An-tan kaum. ed Right. En ala jatuk-neem. editors si ambil. cun tadi udah ya jadi ukuran penggalan emas nan ini adalah sulit mai itu adalah beli cun guangin penggalan waktu artinya ya waktu berharga gitu ya ada emas pun ada uang pun kita gak bisa beli apa namanya waktunya balik itu namanya cun cin nan mai cun guangin terus mungkin teman-teman bertanya lho sui panjang-panjang ya rata-rata dia ada depan terus koma ada belakangnya kayak gini nah kalau misalnya teman-teman tanya saya yang singkatnya aja deh gitu ya gak usah yang tadi i cun guangin i cun cin gitu ya cun cin nan mai cun guangin gak usah begitu boleh gak boleh ambil belakangnya jadi biasanya yang panjang begini artinya ya rata-rata di belakang ada juga yang di depan teman-teman ya jadi rata-rata di belakang teman-teman bisa bilang oh langsung kalau saya mau bilang ya waktu itu berharga udah yang singkatnya apa ini aja cun cin nan mai cun guangin terus orang juga gampang mengerti kan begitu kita ngomong langsung paham oh iya iya sulit memang membeli waktu ya seperti yang tadi saya jelasin nah teman-teman kalau mau screenshot boleh ya jadi itu tadi gak disebutin ya pertanyaan dari siapa semoga menjawab jadi suyu itu adalah umum banget termasuk chengyu termasuk di dalamnya terus ada yanyu terus mungkin teman-teman dulu saya pernah bahas tentang xie houyu karena ada pertanyaan dari teman-teman xie houyu itu kata-kata yang tidak diselesaikan tapi masing-masing kita paham karena memang kita punya pengetahuan di apa pribahasa tersebut itu juga dibilang pribahasa tapi pribahasa yang tidak selesai tidak selesai diucapin tapi kita sama-sama paham karena level misalnya level bahasa mandarinnya sama-sama disitu ya itu untuk apa namanya pengertian dari suyu sama perbedaannya dia sama chengyu jadi chengyu itu termasuk di dalamnya karena chengyu adalah bahasa tradisi juga teman-teman ya kayak gitu cuman chengyu ingat ya saya gak bisa balik ya teman-teman lihat screenshotannya sendiri atau catatan chengyu itu dia cuma 4 huruf 4 huruf gitu ya misalnya misalnya chengyu yang kita sudah pelajari teman-teman masih ingat gak yang simpel banget yang pendek-pendek ayo masih ingat gak chengyu sambil saya lihat dulu ya sambil tunggu teman-teman screenshot ada gak masih ingat chengyu yang kita pelajari oh ya ini masih jawabin saya yang tentang xie hou yu ya oke baik ini ada ibu xiu chen yang kasih kita apa contoh ya yu 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 yuan chen li lai xang hui u yu 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 kê bi bu xang feng itu su yu termasuknya bu ya termasuk disitu ya jadi dia memang panjang ada komanya di belakang ya kalau yu 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 kê li lai xang hui jadi ada jodoh mau sejauh apapun bisa ketemu ya u yu kê bi bu xang feng u yu 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 in artinya tidak berjodoh kê bi tetanggah gitu ya Jadi kalau memang gak berjodoh tinggalnya di tetangga pun kita tidak akan ketemu. Artinya tidak akan bisa kenalan gitu ya. Jadi intinya memang perlu ada jodoh ya. Jadi apapun itu teman-teman perlu ada satu unsur juga yaitu jodoh ya. Kalau gak jodoh gak bakal bisa begitu. Atau mungkin sering panjang bilang bahwa apa namanya, apapun yang terjadi itu yang terbaik ya. Semoga yang terjadi adalah yang terbaik buat kita. Seperti itu ya. Ibu Jindra ya masih ingat ya pelajaran akhirnya kita ya. Tiantao chou qin. Tiantao chou qin. Jadi itu cheng yu empat huruf. Dan sering banget dipakai untuk kaligrafi. Ini saya suka ya. Tiantao chou qin. Kalau teman-teman masih ingat ya. Dulu banget kayaknya kita bahas ya. Tiantao chou qin. Tiantao chou qin artinya? Tiantao chou qin artinya? Tiantao chou qin artinya? Saya tulisnya satu-satu ya. Tiantao itu adalah aturan. Terus chou. Chou ini adalah memberikan imbalan. Ya memberikan imbalan. Imbalan, upah itu boleh ya. Xin ini adalah rajin. Jadi ini memotivasi orang bahwa mungkin kita gak punya banyak hal. Misalnya kita gak punya IQ yang tinggi mungkin ya. Atau mungkin kita gak punya lingkungan yang gimana-gimana. Tapi kalau teman-teman rajin, yang di atas gak tutup mata lah ya. Kalau kita artikan gitu ya. Jadi artinya Tuhan akan memberikan imbalan kepada orang yang rajin gitu ya. Selagi kita rajin, kita berusaha, kita jujur. Harusnya, harusnya ya. Pasti akan suatu saat berbuah. Itu maksudnya teman-temannya. Jadi Tau ini adalah aturannya. Tiantao chou qin. Jadi aturan langit itu akan memberikan imbalan kepada orang-orang yang rajin. Tiantao chou qin. Masih banyak juga Cheng Yu yang kita pelajari dulu ya. Pamiau chou qang. Pamiau chou qang. Saya lupa ya. Kasih di kelas atau di program menjawab. Pamiau chou qang itu artinya cerita Cheng Yu. Dimana seorang petani yang dia pengen benihnya itu cepat tumbuh gitu ya. Jadi benihnya baru tumbuh sedikit. Dia pikir yaudahlah saya cabut-cabutin. Supaya dia tumbuhnya cepat. Nah, hasil di hari kedua. Ini cerita singkat aja ya. Hari kedua, teman-teman apa yang terjadi pada benih-benih yang baru tumbuh sedikit. Dia cabut-cabutin gitu ya. Supaya tumbuhnya cepat. Alhasil di hari kedua adalah benihnya semuanya mati. Ya nggak? Jadi, teman-teman pernah nanam kan? Kalau dicabutin sedikit, keluar akarnya dari tanahnya itu udah pasti nggak bisa hidup. Jadi, pa miau chou qang. Pa itu cabut. Miau adalah benih. Chu. Membantu. Pang chu da chu. Chang itu tumbuh. Petani itu berpikir, saya cabut-cabutin aja. Supaya cepat tumbuh. Padahal itu adalah konsep yang salah. Terus, maksudnya chou yu ini apa? Ya, berarti kita perlu tahu semua ada prosesnya. Nggak bisa kan? Kayak contoh lah ya. Kita pengen banget, misalnya anak bayi gitu ya. Misalnya mungkin teman-teman bisa flashback. Oh ya, anak baru pertama kali belajarnya merangkak. Habis itu baru dia berdiri, baru jalan. Nah, tapi kita pikir, yaudahlah, biar cepat aja. Nggak usah merangkak, nggak usah berdiri, langsung jalan. Bisa nggak? Ya, nggak bisa. Anak bayinya pasti jatuh gitu ya. Itu perumpamaan yang simple. Tapi, dikaitkan ke kehidupan sehari-hari adalah, ya, apapun yang perlu dilewatin prosesnya, itu kita tidak bisa buang gitu ya. Kita tidak bisa, yaudahlah, yaudahlah gitu ya. Nah, itu yang bikin proses pendewasaan mungkin anak, mungkin juga kalau kita diam kerjaan, tim kita, itu nggak matang. Kalau nggak matang, kira-kira akibatnya kayak benih yang tadi ya, mati gitu. Itu namanya pa miau chu chang. Jadi, banyak sekali cheng yu, terutama empat huruf-empat huruf itu, banyak sekali cerita-cerita yang menurut saya, oh iya ya, bagus juga gitu, bisa kasih moral pelajaran kepada orang yang baca. Seperti itu ya. Ini salah satu contoh dari cheng yu. Kira-kira kalau mau dilanjut, sebenarnya satu sesi kita bisa bahas ini. Atau teman-teman mau bahas cerita tentang tung chi. Saya bebas ya, tapi tadi saya ada scroll, ada lihat. Sebentar ya, teman-teman ya. Ya, saya masih minum obat antivirus ya. Jadi, mungkin obatnya lumayan karena sehari tiga kali, itu masih sampai satu siklus, sepuluh hari. Semoga itu benar-benar habis gitu. Maksudnya, virusnya bisa mati ya, kata dokter ya. Jadi, ngaruhnya memang ke emah. Jadi, perutnya memang agak kembung ya. Oke. Ada pertanyaan dari Ibu Sri Novi ya. Oke, baik bu. Ini saya bantu jawab. Karena pertanyaan basic ya. Oke. Ini teman-teman sambil screenshot, saya coba baca pertanyaan Ibu Sri Novi. Nau shi, wo tiga, hen tiga, hao tiga. Hen-nya dibaca nada dua. Wo-nya tetap nada tiga ya. Oh, oke. Baik, pertanyaan yang bagus bu untuk yang basic. Ini sudah di screenshot. Ini sudah di screenshot. Oke, kalau sudah saya next dulu ya. Tapi ini nggak apa-apa, bisa balik. Baik, pertanyaan Ibu Sri Novi saya tulis ya. Biar yang lain mungkin boleh mereview juga. Iya, Ibu. Kalau misalnya, saya tulis dulu. Kalau cuma dua, misalnya frasenya cuma dua, maka tulisannya tetap tiga-tiga. Tulisannya tetap tiga-tiga. Tapi ketika baca, ini berubah jadi nada dua. Kalau cuma dua huruf, gampang. Berarti depannya yang berubah jadi nada dua. Kayak gitu. Nah, tapi kalau tiga gimana, kalau tiga, sebenarnya ada dua cara. Kalau Ibu masih ingat ya. Dua cara. Cara pertama adalah, yaudah, nggak mau pusing, depannya semua ubah jadi nada dua. Jadi, wo, hen, hao. Itu cara pertama. Kalau saya, saya lebih senangnya penggalnya berdasarkan arti, Ibu. Jadi, wo-nya dia bisa berdiri sendiri, kan. Jadi, biasanya kalau saya baca ini, saya akan penggal. Wo, hen, hao. Jadi, hen-nya saja yang berubah jadi nada dua, Ibu. Ya, wo-nya tetap. Karena, bahasa itu komunikasi. Kalau penggalnya benar, orang yang nangkapnya juga dia mengerti. Ya, jadi, mendingan dipenggal. Daripada, kita tuh kayak, sorry ya, kayak, yaudahlah, pokoknya nggak mau pusing, semua diganti nada dua. Kalau ketemu yang, misalnya contoh ya, dalam satu kalimat itu, lima huruf semuanya nada tiga. Nah, kan, bingung kan, bacanya dua, 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 terakhir baru tiga. Nah, itu agak kurang oke sih menurut saya. Jadi, saya biasanya pakai yang cara kedua, yaitu, dipenggal, Bu. Jadi, dipenggal berdasarkan frase arti, baru saya baca. Contoh ini, tiga kan. Saya biasanya penggal, wo, hen, hao. Jadi, wo-nya tetap tiga, Bu. Ya, semoga kejauh. Iya, jadi wo-nya tetap tiga, pertanyaan Ibu. Sekalian tadi saya jelasin tentang cara gitu ya. Jadi, Ibu nanti ketemu kalimat lain, yang tiga-tiga-tiga ini pun Ibu bisa, apa namanya, membacanya gitu ya, dengan aturan yang tadi. Kecuali, tiga huruf itu satu frase. Kalau tiga huruf itu satu frase, misalnya ada kata benda yang begitu, maka yaudah, depannya dua, dua, tiga. Sampai di sini, cukup jelas ya. Jadi, kalau saya lebih sukanya per frase, supaya arti yang ditangkap orang lain pun, enak gitu ya. Orang yang dengar pun, dia lebih mudah menangkapnya. Kayak gitu. Oke, baik. Oh ya, lesson enam ya, Yunita ya. berarti di modul dua, berarti ya, yang yi ceng guang yi ceng jin, ceng jin nan mai ceng guang yin. Baik, 谢谢 Yunita ya. Saya lanjut dulu ya. Ada dari Pak Andreas. Kalau ini termasuk suyu ga, lho shi, 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 hu, yi, yuehu. Ini, apa namanya, kalau ada huruf mandarinya, boleh ya Pak. Jadi, kalau ini setahu saya, suyu, yang termasuk dalam ien yu. Kita ada satu lagi namanya ien yu. Ya, jadi, peribahasa dalam bahasa mandarin pun, beberapa jenis ya, terkait dia munculnya di jaman kapan, seperti itu. Tapi kalau cheng yu, yang tadi kita bahas empat huruf, itu sudah fix, pasti hurufnya empat. Kayak gitu. Kalau yang panjang begini, bisa suyu, suyu, bisa yen yu. Ya, gitu ya Pak Andreas ya. Zerai, tadi yang ibu xiu chen, saya sudah bacain ya. Baik. Terus, ijian zong qing, ya, ini burat na ya, burat na, ijian zong qing ini, pribahasa, apa namanya, cheng yu. Saya kasih tau, bilangnya cheng yu, kalau pribahasa nanti, benar-benar bingung, yang mana lho shi. Pokoknya empat huruf itu, dia akan masuknya ke cheng yu. Ya, empat huruf, empat huruf. Ijian zong qing itu artinya, jatuh cinta pada pandangan pertama. Ijian zong qing. Sela ibu xiu chen, ibu kasih contoh lagi ya, yufu tong siang, yunan tong tang. Ya, ini juga masuknya ke suyu. Kayak gitu ya, karena dia panjang. yufu tong siang, yunan tong tang. Tapi kadang-kadang orang pakai empat huruf doang, sehingga bisa disebut cheng yu. Jadi teman-teman masih ingat ya, penjelasan saya, bahwa cheng yu, termasuk di dalam suyu. Mereka itu memang kesatuan, cuma dipisah aja. cheng yu itu soalnya, dia lebih gampang diomongin, empat huruf. Dia lebih populer, dibandingkan yang lain-lainnya. Kayak tadi, yanyu, terus ada xie hou yu, ada juga suyu. Kayak gitu ya. Oke, terus ada chung gua te gua, chung tou te tou. Ya, ini suyu. Terus kalau kadang-kadang orang ambil empat, nah dia jadi cheng yu. Itu maksud saya teman-teman ya. Oke, terus tadi ada contoh dari ibu cindra ya, tadi yang saya tulis ya, tientao chou qin. ya, chung gua te gua, chung tou te tou. Jadi, kita nanam guá, guá itu termasuk mu guá, si guá, pokoknya tumbuhan merambat ya. Guá itu, pepaya, terus semangka, ya, pokoknya yang ada guá, jadi ibaratnya gini, apapun yang teman-teman tanam, itu akan teman-teman tuwai gitu ya, hukum tabur tuwai pasti ya. chung gua te gua, chung tou te tou. chung tou itu nanam biji bijian, ya, dapetin biji bijian ya. Nanamnya pepaya, dapetnya pepaya, itu maksudnya ya. oke, zhalai shi, chung itu nada empat bu, maaf ya, mungkin tadi, chung nada empat bu, xie xie bu Elizabeth ya, chung nada empat. ya, xie xie ya, sudah bantu konfirmasi, chung nada empat. ya, jadi kadang-kadang saya, sebenarnya saya baca, baru saya kasih nada, bukan saya hafalin satu-satu ya, saya pernah bahas di kelas, jadi teman-teman usahakan baca disiplin, sesuai nada. Kedepannya pasti lebih enak ya, tidak perlu dihafal, dan memang tidak dihafal, yang dihafal itu ada ingatan bacaannya apa, gitu ya. oke, shi xie ibu Elizabeth ya, saya lanjut dulu, ada ibu Sri Novi, jadi tulis pinning kita tetap tulis nada dua, atau kita ubah jadi nada dua? enggak bu, tulis pinningnya tetap begini bu, tetap tiga-tiga-tiga. jadi, apa namanya, aslinya tetap, yang pas bacanya aja berubah nada bu Sri Novi, ya, semoga kejawab ya, jadi tulisannya tetap, bacanya yang berubah, sesuai penggalan frase, ya, kayak contoh, wo, heng, hau, berarti, hengnya yang berubah jadi nada dua saja bu, ya, wo-nya tetap tiga, hau-nya tetap tiga, gitu ya, makanya saya tidak tulisin, hengnya dua, nanti salah paham, saya cuma jelasin saja, supaya enggak salah paham, jadi tulisannya tetap tiga, baik, Pak Riki, handphone saya tidak keluar presentasi, ya, Bapak mungkin boleh refresh, ya, takutnya error, ya, yang lain keluarkan, ya, eh, oke, ini ada contoh lagi, oh, pertanyaannya dari Ibu Liying, sawzong bu nuli, lau ta tu, bei shang, ini suyu, betul bu, udah pasti suyu, dia masuk ke yenyu, kayak gitu ya, jadi, apa namanya, apa, apa namanya tadi, sorry, sawzong bu nuli, lau ta tu, bei shang, ini termasuk di jang suyu, betul, dia bukan chongyu, intinya chongyu itu, gampang patokannya cuma empat huruf, ya, jadi kalau mau belajar yang, apa namanya, apa ya, sastra bahasa Mandarin sebenarnya masih banyak banget, ya, masih banyak banget, saya juga tidak menguasai semuanya, teman-teman, ya, saya menguasai yang saya memang ajarin ke teman-teman, gitu ya, dan jujur itu masih sebagian kecil, masih banyak banget, ada sastra, ada lagi cerita sejarah, oh, banyak banget, ya, oke, baik, lanjut, pertanyaan berikutnya, ya, sisi ya, responnya ya, berarti, mungkin tempat ya Pak Riki, error atau sinyal Pak, mungkin di refresh, lanjut dari Ibu Rina, kalau air susu Ibu, Mandarinnya apa ya, air susu Ibu ya, oh, maksudnya asih, Ibu, ya, kalau asih sih, yang saya tahu, yang saya tahu, mu nai, mu nai, ya, mu cindeng mu, niu nai dan nai, ini yang saya tahu bu, ya, suruh, mu nai, niu nai dan nai, mu nai, niu nai dan nai, ya, jadi mu nya adalah ibu, nai itu adalah susu, ya, mu nai, kayak gitu ya, oke, atau kadang-kadang orang sebutnya, ren nai, rennya orang ya, tapi bisa juga ditranspahkan mu nai, ini asih ya, oke, baik, oke, lanjut ya, dari Ibu Yuliana, ibu saya izin, apa namanya, jawab sesuai persepsi saya ya, karena ibu gak tulis, mandarin ya, jadi saya, ini sudah, saya ganti halaman saja, biar gak terlalu ke bawah ya, sebentar, saya tunggu teman-teman, respon dulu, oke, ya, pernah ibu Yuliana bagus ya, untuk basic, jadi membedakan CHI sama ZHI, kalau keduanya ini bacanya benar, nanti teman-teman ketemu yang CHI, ZHI tinggal kopas, ya, jadi, yang saya ajarin teman-teman kopas itu, nanti beberapa teknik itu bisa dipakai, ya, kopasnya sekarang kan kopas dari rekaman saya, gitu ya, tapi kalau misalnya nanti, teman-teman sudah makin banyak, kalau bingung, menurut saya, cara tercepat kopas, ya, jadi, jangan dianalisa, jangan dihafal, dihafal boleh, tapi, maksudnya hafal kosa kata oke, tapi kalau hafalnya gak bisa, maksudnya hidup, gitu ya, itu jadinya susah, jadi gak bisa dihafal mati, gitu, gak bisa ya, bukai shou si ji ing pe, kita ada satu isilah, nah ini cheng yu, empat huruf ya, si ji ing pe, si itu mati, ji itu hafal, si ji ing, ing itu keras, pe itu menghafal juga ya, jadi ingat menghafal, tapi dengan cara yang, apa, mati gitu ya, mati tanda kutip sama, keras, artinya gak bisa fleksibel, nah itu gak bisa, bukai si ji ing pe, gitu ya, oke, oke, sudah ya, kalau sudah, saya bahas dulu, pertanyaan ibu Yuliana, tentang, chidao, sama zhi, dao, ibu, saya izin ya, pakai huruf mandarin, supaya saya bisa kasih nada, ya, misalnya contoh, chitao, chitao, gitu ya, chitao, chitao, itu adalah, terlambat, nah, terus ada, chitao, tapi ibu, kalau misalnya punya, huruf yang lain, juga gak masalah, tinggal, nadanya berbeda, bu ya, nah ini, saya translate-nya, ke huruf mandarin, supaya saya bisa kasih, tanda nada, ya, jadi bisa kasih contoh, cara bacanya, ingat teman-teman, patokan, hanyupingi, yang saya ajarin, terus saya kotakin, ada, saya gak tulis ulang ya, tapi teman-teman, lihat, yang saya kotakin ke bawah, masih ingat, ya, teman-teman bisa lihat ulang ya, biar mempercepat, saya gak tunggu, sorry, zh, terus yang ch, yang di dalam kotak, bener gak, terus ini ada sh, ada r, masih ingat, baris yang saya bilang, spesial banget, sekali lagi, screenshot ya, oke, gak apa-apa, sebentar, saya jelasin yang ini dulu ya, jadi, H ini, tandanya adalah, lidahnya diangkat, termasuk R, tidak ada H, tapi lidahnya, waktu baca, perlu diangkat, itu satu, nah, jadi bukan angin ya, H di dalam bahasa Mandarin, H di pingin, itu bukan angin, bukan, ya, itu satu, itu peraturan yang teman-teman, mesti ingat, beda, sama bahasa Indonesia, oke, peraturan kedua adalah, kenapa saya bilang, ini kotak penting banget, teman-teman boleh lihat ulang lagi catatannya, gitu ya, ini kotak penting banget, karena ketika baca ada angin, nah, ini kotaknya ya, oke, sinyalnya putus, ya, sebentar ya teman-teman ya, layar yang di, nulisnya, nah, tuh, sinyal putus, sebentar, ya, sudah balik lagi ya, sebentar, saya siur ulang, ya, oke, balik ke sini ya, jadi, tadi bahas tentang, spesialnya si bahasa Mandarin itu adalah, ZHCHSHR, gitu ya, dimana, H itu tandanya lidah diangkat, itu peraturan pertama, peraturan kedua adalah, teman-teman perlu lihat, yang saya kotakin ini, nanti, lihat ulang ya, catatan H, ini bacanya ada angin, nah, kalau gitu, harusnya sudah bisa tahu perbedaannya, tinggal mungkin, saya contohin ya, nah, kalau ZH, berarti di dalam, yang mendatar ini, berarti bacanya ada angin, Bu, Yuliana, jadi, ketika baca ZH, sama I, nah, ini spesialnya banget, dia nggak mungkin bisa bunyi I, gitu ya, dia bunyi I, jadi, kalau ZH, I, gitu ya, CHI, itu nada satu, CHI, 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 nada satu, ya, nah, kalau nada dua, teman-teman masih ingat nada, kita naikin, gantung di atas, jadi, CHI, CHI, kaget, gitu ya, saya suka, kasih bahasa tubuh, OH, gitu ya, kaget, CHI, TAU, CHI, TAU, itu terlambat, CHI, TAU, ada angin, CHI, TAU, anginnya bukan dari H, tapi karena dia, ZE, ZE yang dikotakin, makanya dia bacanya perlu ada angin, CHI, TAU, CHI, TAU, nah, kalau ZH, dia tidak di dalam kotak yang lurus ini kan, yang saya bilang ada angin, jadi bacanya kayak Z, apa, sorry, kayak C, bahasa Indonesia, C, terus Hnya lidahnya diangkat, ya, jadi jangan terkecoh, ya, sehingga baca ZHI, bacanya ini kebetulan nada satu, ya, jadi begitu baca langsung nada satu, CHI, I-nya juga bunyi E, nggak bunyi I, ya, CHI, CHI TAU, CHI TAU, itu artinya mengetahui, tau, mengetahui, kalau, CHI TAU, ini terlambat, nah, ini yang mungkin teman-teman pernah dapat, apa ya, mindset gitu ya, bahwa bahasa Mandarin sulit deh, kalau salah ngomong, salah arti, ini maksudnya ya, jadi, beda dikit kan teman-teman ya, CHI TAU, CHI TAU, teman-teman bisa dengar saya ya, CHI TAU, sama, CHI TAU, CHI TAU, nggak sampai muncet sih ya teman-teman ya, tapi dia ada angin, berasa nggak sih bedanya, memang mungkin teman-teman sulit gitu ya, tapi, sekarang, saya bacain, berasa nggak bedanya, saya ulang ya, saya baca yang depan dulu sekarang, CHI TAU, CHI TAU, sama, CHI TAU, CHI TAU, ya, jadi, ya, mungkin, orang dulu tuh dimainsetin, ah ya, pokoknya, spellingannya kalau salah, salah arti, pokoknya sulit deh, nggak sih, gitu ya, kita belum terbiasa saja ya, jadi, boleh ya, buang persepsi, sulit, karena begitu sulit itu teman-teman bawa, itu akan jadi sulit ya, nah, jadi, kalau teman-teman mau, biar gampang, boleh buang perspektif itu, dengan cara adalah, oh ya, karena dulu nggak tahu tekniknya, gitu ya, sekarang, saya tahu teknik dan patokannya, nah, maksud saya yang kayak, kopas tadi, gitu ya, ini kan, CHI TAU, teman-teman, oh, akhirnya saya bisa baca yang benar deh, CHI TAU, ada angin, terus kata laosu, lidahnya diangkat, nah, begitu ketemu, misalnya, CHI FAN, oh, CHI juga, tapi ini nada satu, laosu, oh, CHI, CHI, CHI kan ada dua, berarti bunyinya CHI, CHI, oh, CHI nada satu, nah, itu maksud saya kopas, jadi tidak menghafal banget gitu ya, tapi kopas, kita taruhin lagi, ke PININ yang nanti sama, lama-lama, teman-teman bisa baca semua bunyi dari kamus, tanpa saya, itu maksudnya, ya, itu, itu tujuan akhirnya, teman-teman pelajarin PININ, kunci lah, saya bilang ya, CHI, makan, ini nada satu, kayak gitu ya, semoga menjawab ya, Bu Yuliana ya, saya akan dahulukan pertanyaan basic, teman-teman ya, supaya yang basic benar-benar kebantu, gitu ya, apalagi yang benar-benar gak pernah belajar, kali ini belajar, semoga bisa buka mindset bahwa, ya, mungkin sulit, karena ini bahasa yang kita baru pelajari pertama kali, butuh penyesuaian, butuh adaptasi, tapi ada jalannya, ada jalannya itu maksudnya ada caranya, kalau caranya tahu, jadi gampang ya, jadi mudah, dan bisa dipraktekin, jalannya apa? kopas dulu sama disiplin, dua prinsip saya itu, kalau teman-teman jalanin, saya jamin, saya jamin ya, setahun kemudian, pasti ada hasil, percaya sama saya ya, kalau misalnya disiplinnya kurang, nah itu yang saya tidak bisa jamin, teman-teman ya, oke, baik, yang tadi belum di screenshot, silakan ya, benar gak Liana yang halaman dua, ya, sambil saya coba scroll dulu, masih ada pertanyaan yang lain gak? oke, di bawahnya adalah, kalau kata kerja verb dalam bahasa Mandarin, tidak berubah bentuknya, karena perubahan waktu ya, enggak, enggak, Pak Andreas, kalau bahasa Mandarin itu dia, ya, beda sama bahasa Inggris Pak, jadi, dia tidak mengalami perubahan bentuk, walaupun, ada perubahan waktu, menurut saya itu, oke lah ya, gitu ya, artinya, kita hafal, kosa kata, bahasa Mandarin, tidak perlu hafal lagi perubahannya, gitu ya, ketika, waktu misalnya sekarang, atau yang telah berlalu, atau yang masa depan, tidak perlu Pak, jadi memang kata kerjanya tetap akan itu, cuman dia formatnya saja Pak, nanti, saya coba lihat ya, kalau teman-teman, hanyi pinyinya sudah mulai oke, kita akan lihat dulu grammar basic, grammar basic itu maksudnya, oh, keterang waktu ditaruh di mana sih, kalau bahasa Mandarin, terus kata kerja ditaruh di mana, ada urutannya, itu grammar basic menurut saya, kayak gitu, tapi tidak berubah bentuk ya, semoga menjawab ya, ibu liing, ibu liing, mu ru, asi, sing ma, mu ru itu, sorry ya, teman-teman, ini semua udah di bahasa ya, mu ru itu, ru itu lebih ke, payudara, ya, jadi, itu setahu saya, ibu liing ya, kalau asi itu, airnya, air susunya, munai, ya, kayak gitu, tapi beberapa mungkin boleh dipakai seperti itu, tapi setahu saya itu langsung, ru itu adalah payudara, ya, oke ya, semoga menjawab ya, ya, oh, ada contoh, berikutnya ya, saya bacain, ada contoh kalimat dari Pak Andreas, 今天我去市场, 明天我去市场, 昨天我去市场, ya pak, semuanya akan pakai q, 谢谢 pak untuk, apa, contohnya ya, betul, jadi, jintian hari ini, ming tian besok, cuo tian kemarin, tidak akan berubah, kata kerjanya, kata kerjanya selalu akan pakai q, selagi artinya adalah, q, pergi, ya, artinya dulu nih, jadi, memang lau se saya mau, artinya adalah pergi, 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 yaudah, pakai q, tidak berubah bentuk, ya, jadi cukup simple, harusnya ini boleh lah ya, kita kasih, apa, nilai plus gitu ya, bahwa bahasa Mandarin, tidak usah berubah-rubah, kata kerjanya, memudahkan teman-teman, ya, oke, baik, lanjut, pinin, ada empat arti ya, pinin, maksudnya, maksudnya, pinin sendiri itu ada empat arti gitu, Pak Amin, enggak, pinin itu mengejak suara, artinya, tidak ada arti lain sih ya, kecuali, hurufnya Pak, nah, tapi kalau pinin yang Bapak maksud dengan, pinin yang kita pelajari, hurufnya sama, itu dia artinya memang cuman, mengejak bunyi, in itu suara bunyi gitu ya, bukan ada empat arti, ada empat nada, sebenarnya ada lima ya, lima, termasuk nada ringannya dia, nada lima, yang memang sebenarnya banyakkan partikel kata bantu, nah, tapi garis besarnya ada empat nada, Pak Amin ya, coba, benar enggak, yang dimaksud Bapak sama jawaban saya, ya, oke, baik, kalau gitu, ini sudah, Pak Rinaldi, gitu ya, langsung beberapa suku kata, kadang muncul nada asli, dan kadang jadi nada netral, kapan kita tahu pakai nada asli, dengan nada netral, Pak Rinaldi, kalau dia di belakang, di belakang itu, contohnya, saya ambil yang simple ya, disini cukup, saya tulis dulu huruf Mandarinnya ya, ini, yang ini, sebenarnya dia adalah, aslinya nada satu, contoh, shenghri, nah, shue sheng, shue sheng itu murid, ya, kalau shenghri ini ulang tahun, oh, jadi aslinya si sheng, itu adalah nada satu ya, iya, aslinya nada satu, ya, teman-teman lihat ya, yang saya lingkarin, nah, boleh enggak sih, lousi yang murid ini, saya bacanya, shue sheng, boleh, boleh, dia enggak ada arti lain soalnya ya, enggak masalah, jadi, kenapa diubah nada ringan, yang saya bilang, bahwa beberapa kurikulum pecing itu, dia hilangin, karena, yang penting itu huruf depan, jadi, kalau, si huruf ini, di depan, dia enggak mungkin baca nada lima, Pak, enggak mungkin baca nada ringan, contoh shenghri, karena dia jadi arti utama, kayak gitu, shenghri, ulang tahun, kayak gitu Pak, jadi, kalau aturan, kapan nada lima, kapan enggak, biasanya kata benda, kata, sorry, kata benda, biasanya belakangnya itu, ada beberapa, kata benda itu, berubah jadi nada lima, terus, saya udah tanya, aturannya ke orang China, itu mereka bilang, biasanya, karena kita banyak baca, baru banyak tahu, mereka nggak bilang, itu ada aturannya, kecuali misalnya, contoh, ini, oke ya, pao, zu, kalau huruf ini, yang saya kotak ini, pao, zu ini bak pao ya, ini pasti huruf lima, ya, karena dia rata-rata huruf lima, sorry ya, ini takutnya ke, lengket teman-teman, jadi bingung hurufnya, apa, saya kotakin ulang ya, nah ini, yang saya kotakin ini, rata-rata, dia pasti nada lima, gitu pak, jadi, kalau yang ada kayak gitu, kita tak tahu, dia pasti nada lima, tapi kalau kayak xue sheng, sebenarnya sheng ini, nada satu, kayak gitu pak Rinaldi, jadi, memang nggak ada aturan, pastinya, misalnya, oh, jadi saya masih hafalin ya, betul, kadang-kadang kita baca artikel, kita jadi tahu, dia dibaca nada lima, bisa ya, gitu ya, xue sheng, nah, tapi, misalnya yang tadi saya bilang, saya tetap baca nada satu aja deh, daripada pusing, salah nggak sih, nggak, xue sheng, benar juga, artinya murid, kayak gitu ya, oke, semoga menjawab ya, saya memang udah cari juga, cariin buat teman-teman, maksudnya, oh, ketentuan nada lima, gimana sih, karena jujur teman-teman, saya dulu belajar yang sistem Taiwan itu, nada limanya, nggak sebanyak sekarang, gitu, artinya nggak, xue sheng dulu, kita bacanya itu nada dua, nada satu, gitu, nah, jadi, ya, saya perlu menyesuaikan sama perkembangan zaman, bener nggak, akhirnya saya carilah artikel yang benar-benar tertulis, jangan cuma omongan doang, nggak dapat teman-teman ya, jadi, artikel itu pun, dia berbicara tentang, teman-teman perlu hafal, kosa kata yang mana, nah, menurut saya, kalau saya kasih tuh, artikelnya ke teman-teman, hasilnya dihafal, menurut saya, jadinya kurang, apa ya, kecuali teman-teman sudah expert, expert misalnya, teman-teman guru, ya, oh, mau hafalin, kata-kata yang di belakangnya, baru baca ini ada lima, boleh nggak, oh, boleh banget, boleh banget, tapi kalau masih basic, saya kasih, tekanan kayak gitu, kan jadinya, apa ya, membebanin teman-teman, dan belum tentu kepake juga, bener nggak, nah, mendingan, saya fokusin, oh, teman-teman, ini bacanya bisa begini, bisa begini, nah, lama-lama teman-teman makin expert, oh, mau baca artikel yang itu dong, oh, boleh banget, kita bisa google, saya bisa cariin, teman-teman bisa baca, itu ya, jadi, tidak semua saya kasih memang karena tahapannya, ya, jadi kalau masih basic, mungkin supaya nggak pusing lah, saya intinya mau ini simple, teman-teman dapat jangan pusing, soalnya, kalau pusing, teman-teman udah males belajarnya, saya berusaha mensimpelkan, berusaha mensimpelkan dengan cara, kenapa yang basic saya bilang, udah, jangan dianalisa, jangan dipikirin, kok pas dulu, kok pas dulu sama disiplin, dua itu aja, ya, oke, baik, semoga menjawab ya Pak Rinaldi, ya, saya paham banget nada lima ini, karena nggak ada aturan yang bener-benernya, mungkin Bapak bingung gitu ya, dibandingkan dengan dulu, belajarnya kok beda, gitu, ya, saya paham banget ya, saya salah satunya juga, tapi ya, karena kita mau bagikan ilmu ke orang, saya perlu update, cara update-nya apa? banyak baca, jadi banyak tahu ya, oke, baik, jadi, tapi saya paham ya perasaan Bapak, kayak, oh, jadi Bapak memang perlu menghafal, oh ya, sistem paging itu, sheng-nya dibaca nada lima, kayak gitu ya, baik, saya lanjut dulu ya, nggak apa-apa Ibu Ika, saya lanjut dulu Pak Amin ya, kalau ada empat nada artinya beda ya, iya, betul Pak, nada itu beda nada, beda arti, terus, yang paling penting adalah, saya butuh huruf Mandarinnya, kalau huruf Mandarinnya, apa namanya, nggak ada, kadang-kadang saya nggak berani tebak, cuman tadi pertanyaan Ibu Yuliana, citao sama citao, ya ini yang biasanya umum, gitu ya, makanya saya bilang, Bu izin ya, saya translate-nya berdasarkan persektif saya, saya tulisin huruf Mandarin, supaya nggak terjadi salah paham ya, jadi, kalau teman-teman mau tanya, silakan, dengan senang hati, tolong pakai huruf Mandarin, jadi saya nggak menembak-nembak ya, maksudnya, nebak-nembak, ini apa ya, kira-kira ya, karena ada banyak kemungkinan, ini CHI nada satu aja, itu banyak huruf, terus, ZHI nada satu, banyak huruf, yang nadanya sama, kayak gitu teman-teman ya, kalau teman-teman buka kamus, pasti paham maksud saya ya, nah, tapi itu saya nggak ceritain dulu, karena, konteksnya saya nggak mau kasih terlalu banyak beban, terutama bagi yang basic ya, oke, lanjut, Bu Ratna, kalau selama siang, apakah boleh pakai UAN, atau shangwu hao, shangwu itu adalah pagi Bu, kalau UAN itu selamat sore, lebih tepatnya, ya, saya boleh next, ya, kalau ini, ada yang perlu saya koreksi, makanya saya perlu koreksi, ya, UAN, UAN itu sore, sebenarnya Bu, selamat sore, ini ucapan greetings, ya, ucapan, apa, menyapa ya, UAN, kalau tadi saya sapa teman-teman, siangwu hao, karena udah jam tiga, siangwu hao, ini juga selamat sore, siangwu hao, selamat sore, dua-duanya boleh dipakai, tadi saya kalau sapa UAN boleh, boleh, siangwu hao boleh, boleh, nah, kalau siangwu hao itu selamat pagi Bu, siangwu hao, siangwu hao, selamat pagi, biasanya, saya suka sapa teman-teman, zau shang hao, ya, zau shang hao, sangwu hao, itu sama, ya, cuman, selamat pagi yang sangwu hao, itu biasanya di atas, jam 9, 10, gitu ya, sebelum ke siang, kayak gitu, nah, kalau zau shang hao, itu benar-benar dari pagi, ya, zau shang hao, sama, sinonim, eh, sorry, zau shang hao, sama satu lagi, teman-teman pasti tahu, yang lebih singkat, zau an ya, sama ya, zau shang hao, nah, kayak shang, zau shang de shang, ini saya pernah lihat, beberapa kurikulum, zau shang, shangnya, gak ada nada, ya, kalau teman-teman mau baca nada 5 boleh, baca nada 4 juga boleh, ya, jadi, nada 5 ini, seiring waktu, muncul kosa kata, akan saya kasih tahu, teman-teman, kayak gitu ya, nah, padahal shangnya sama, shang, depan itu gak mungkin nada 5, shang u hao, shangnya gak mungkin nada 5, tapi kalau, zau shang, shangnya dia, beberapa kurikulum, shangnya nada 5, teman-teman, hurufnya sama, sama, ya, oke, zau shang hao, itu selamat pagi juga, ya, semoga menjawab, pertanyaan burat, nah, jadi, tadi, pertanyaan u an, itu selamat sore, kalau, shang u hao, itu selamat pagi, bu, nah, kalau siang apa, siang ada yang tahu, siang adalah, silahkan di screenshot dulu, siang apa, zung u hao, zung u itu siang, oke, saya boleh ke atas aja ya, gak apa-apa ya, zung u hao, ini, selamat, siang, kalau malam, ayo, yang kelas malam harusnya ingat ya, wanshan hao, di ma, ya, wanshan hao, nah, nanti sama wanan beda ya, wanan itu selamat tidur ya, good night, kalau wanshan hao, itu adalah good evening ya, selamat malam, oke, cukup jelas ya, jadi, kayak ini semua adalah ucapan selamat, selamat, selamat siang, selamat sore, dan selamat pagi, silahkan di screenshot dulu, jadi, zau shangnya sekali lagi, mungkin teman-teman tadi kelewat, zau shang, nanti kalau ketemu kurikulum, shangnya nada lima, boleh, kalau misalnya saya gak mau, saya mau bacanya nada empat aja deh, karena saya ingat shang itu nada empat, boleh, boleh, silahkan ya, itu, menyambung pertanyaan nada lima tadi ya, oke, saya lanjut dulu ya, sambil tunggu teman-teman screenshot, ada Pak Setiawan, laoshi apa bedanya nada kue, marga dengan kue mahal, marga kue, ada ya marga kue ya, Pak Setiawan boleh saya minta hurufnya enggak, marga kue, marga kue, kue marga sama kue mahal, oh, ini, marga apa ya, maksud bapak ya, kue sing, itu emak, nah kalau itu, hurufnya sama Pak, bedanya, nadanya berarti sama, karena hurufnya sama, cuma beda arti, bener gak, sebentar ya, saya izin scroll ke bawah, oh gitu, ada marga kue, ini saya baru tahu ya, bener gak Pak, yang ditulis Unita, huruf Mandarinnya, enggak, saya lanjut aja ya, Bapak lihat ya, kata Unita, kalau ini saya enggak tahu malah, ada marga ini ya, yang ditulis Unita ini, inikah huruf Mandarinnya Pak, tapi kalau yang saya tahu, marga orang, ada marga ini, tapi ini gak baca kue, ini baca we, oh iya, oke ya, ini kue nada satu, kalau ada marga orang, berarti silakan, tapi saya belum pernah ketemu ya, kalau ini ada, yang saya tulis di bawah, yang ukurannya banyak, ini marga we, Pak Setiawan, ini bukan, bukan ya, kalau bukan, berarti, yang tadi saya tebak dong ya Pak, misalnya, yang tadi Bapak bilang, oh kue sing, ini ya Pak, sama, oke, saya tulis dulu ya, kue sing, ini adalah, artinya apa, masih ingat, marga apa ya, ini kue sing, ya, ini kuenya, kue berharga, ya teman-teman, saya udah jelasin berapa kali, jadi saya gak ngulang ya, terus kalau misalnya, misalnya teman-teman belanja nih, di China, bilang, tungsi heng kue, gitu ya, tungsi, barang, heng kue, tulisannya, juga ini Pak, tapi artinya, jadi mahal, bacanya sama, nada empat, sebentar, tung si heng kue, tung si heng kue, nah ini, kue yang ini, artinya mahal Pak, jadi tung si heng kue, artinya barang, sangat, mahal, hengnya sangat ya, tulisannya sama Pak, cuman, ya, nadanya sama, persis, jadi, makanya kenapa saya bilang, teman-teman kalau tanya, kalau boleh, teman-teman tahu ada huruf Mandarinnya, tolong kasih saya huruf Mandarinnya, jadi, saya jadi tahu, oh ya, kue, jadi, huruf Mandarin itu, dia gak akan salah, kecuali, dia punya bacaan berbeda, gitu ya, bacaan itu maksudnya, oh ya, huruf ini bisa dibaca kue, bisa dibaca apa, gitu, contohnya, tapi enggak, huruf ini memang dibaca kue, nada empat, dan, dia beda konteks, beda arti Pak, satu artinya berharga, jadi kita meninggikan marga orang lain, satu lagi, mahal, misalnya, barang mahal, biaya hidup mahal, nah, kayak gitu, heng kue, hurufnya sama Pak, nah, jadi kuncinya di huruf Mandarin, makanya kenapa saya, apa ya, memotivasi teman-teman, yuk, yang udah bagus-bagus nih ya, kayak bias, yang udah dari dua tahun lalu, lanjutlah ke huruf Mandarin, ya, itu, ya, kejauh ya Pak Setiawan ya, kecuali ada huruf Mandarin, misalnya, contoh, ini, huruf ini, ya, nanti ya, ini cuma contoh, enggak apa-apa, kalau bingung, dilewatin aja, jadi huruf Mandarin yang saya barusan tulis, ini bisa baca sing, bisa baca hang, ya, tergantung dia gabung sama apa, kalau sing itu artinya oke, mingkian chi chifan, hau ma, oh, sing, oh, hao, gitu ya, sing ma, oke enggak, oke, tapi kalau hang, misalnya in hang, ya, teman-teman ketemu huruf, in hang, itu adalah bang, maka dia harus baca hang, kayak gitu, nah, kecuali huruf Mandarinnya, oh, ini, tapi dia ada dua baca, dua cara baca, gitu ya, kalau enggak ya, pasti bacanya sama, kayak kue, kayak gitu, oke, semoga menjawab ya, jadi, ya, si chifan, tadi udah bantu saya tebak, apa, mungkin ada marga yang, oh, bacanya ini, gitu ya, oke, baik, si chifan, ada Yunita, ada ibu, tadi siapa ya, ibu Lea ya, oke, tapi, tidak ada, kini yang T-U-E-I ya, enggak ada, adanya T-U-I, ibu, ya, dia bacanya U-E-I, tapi tulisannya T-U-I, ya, kayak gitu, tapi tetap saya minta, ke huruf Mandarinnya, supaya tidak salah paham, ya, oke, baik, kalau misalnya, ya, oh, ya, ini dibawah teman-teman, bantu saya jawab ya, ada cuhau, betul, selamat siang, ya, tadi yang saya tanya tentang selamat siang, teman-teman tahu, gitu ya, bedanya sama cao shang hao, itu tadi sudah kejawab ya, Bu Ratna ya, jadi, shang wu hao, cao shang hao, cao an, boleh enggak, boleh, nah, shang wu itu, sebagai catatan buat teman-teman, biasanya ya, jam 9.30 ke atas, jam 10, jam 10.30, kadang-kadang orang bilangnya, shang wu hao, kalau cao shang hao, biasanya pagi-pagi, gitu ya, nah, kadang-kadang kita kebiasaan udah bilang, cao shang hao, boleh enggak, sampai sebelum siang saya bilang, cao shang hao, boleh, boleh banget, dia enggak ada beda sih, ya, kalau tadi detailnya, oh mau bedain jam, boleh, tapi kalau enggak, overall boleh, semuanya boleh, ya, oke, kita coba, lihat, ada yang kelewatan ya, baik, chung wu hao, pao zi, oh oke, baik bu, pao zi, tadi disini ya, pao zi itu bakpao, kehapus kayaknya, bakpao, bakpao, jadi, kalau yang zi, yang barusan saya tulis, yang saya kotakin, yang tadi itu ya, dia pasti nada lima, ya, oke, Pak Rinaldi ya, bukeci, semoga enggak jadi bingung ya, jadi, enggak apa-apa, berjalan waktu, kita tambah kosa kata, kalau dia nada lima, mungkin kita perlu hafalin, nah itu perlu effort, hafalin, tapi yang lainnya, menurut saya, yaitu, dibaca dengan nada yang benar aja, teman-teman, nanti kasih tanda nadanya, sudah sejalan, enggak balik lagi, hafalin lagi, gitu ya, jangan ya, oke, ini Bapak atau Ibu Frotsa, kalau, untuk kata arah dalam bahasa Mandarin, bagaimana, arah kayak gimana, misalnya kanan kiri, depan belakang, seperti itukah, oke ya, sudah saya scroll, sampai yang terakhir, saya jawab ya, ke pertanyaan Pak Setiawan, tentang Kuwait, ya, oke ya, siap, jadi lebih banyak kita baca, kita jadi banyak tahu, iya benar Pak Rinaldi, itu ya, nada lima, saya udah mencari, bahkan saya tanya guru orang China, yang mana tahu, dia ada dokumen, yang saya bisa kasih teman-teman, maksudnya kayak, grammar, patokan, dia bilang, 没有, jadi, itu kebiasaan, jadi mereka memang ada, kebiasaan, bedanya, kita sama mereka, kita mempelajari, mereka itu bahasa, jadiin kebiasaan, mereka itu, kebiasaan berbahasa lah, maksudnya ya, jadi dibikinlah kurikulum, sesuai kebiasaan orang Beijing, misalnya, jadi nanti, nggak terpungkiri, teman-teman ketemu, kurikulum, basisnya Taiwan, pasti, sheng nada satu, shue sheng sheng nada satu, pasti, tapi begitu, udah dijelasin begini, teman-teman, nggak bingung lagi, udah tahu, oh ya, paham, sama sih, huruf Mandarinnya, kayak gitu ya, oke, jujur, jujur, nama Mandarin, lalu shi ya, jujur, Pak Amin, maksudnya apa ya, jujur, nama Mandarin, lalu shi ya, saya belum tangkap ya, sorry pak, kalau itu, bapak boleh perjelas, di chat berikutnya, oke ya, sudah kejawab semua, baik, ini ada ibu, Tsai Tawyi, yao shu, oh, ini susunannya sedikit ya, bu, yao gen, Tsai Laoshi, shu, han, zi, nah ini gak apa-apa, nanti kalau ada waktu, kita mungkin, sedikit sesi, kalimat basic, ini, jadi gini, kalau ada ken, ken artinya dengan gitu ya, saya paham ya, jadi, ken itu perlu ditarik ke depan, yao gen, Tsai Laoshi, shu, han, zi, shu, kata kerja, han, zi, ya, kata benda, di belakang, jadi ken masih ditarik ke depan, kayak gitu, itu mungkin nanti ya, saya pikirin lah, kalau misalnya kita ada, sesi kosong, teman-teman bikin kalimat, yuk pakai ken, nanti lama-lama terbiasa, siesie ibu, Tsai Taoyin ya, apa namanya, sudah berusaha bikin kalimat, nah, cuman perlu ditarik ke depan dulu ya, jadi, yau gen, Tsai Laoshi, shu, han, zi, ya, shu, hancinya di, di, taruh ke belakang, baik, ah, zelai berikutnya, ada, yunita, bisa artinya perjalanan juga ya, laoshi, wo shen, xing ibu, oh iya benar, xing yang tadi ya, betul, bisa untuk perjalanan, namanya pu xing, pu itu langkah, dia lengkapnya pu xing, berjalan kaki, melangkah, namanya pu xing, doi, kui, biasanya untuk, film-film silat, oke, baik ya, ini bapak atau ibu ya, pas sugiat, sorry ya, kalau salah ya, laoshi, yang mana ya, xing barat, yang ini kah, bisa diartikan barat, ya betul pak, ini teman-teman lihat, tung si, si nya nada berapa, nada berapa teman-teman, nada lima ya, gak ada tanda bener gak, ya, oke, kalau ini oke, saya balik ke halaman berikutnya, supaya nyambung ya, jadi si, betul, ini yang ditanya pas sugiat ya, si nada satu, artinya barat, tapi, kalau tung si, hurufnya sama teman-teman ya, nah ini, harus, 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 baca nada lima, ya, karena, artinya barang, jauh banget ya, satu barat, satu barang, hurufnya sama, sama huruf mandarinnya, tapi kalau misalnya, losu saya ini si, baca nada satu, itu gak bisa jadi artinya barang, nah yang gak bisa, saya bilang gak bisa, ya, jadi kalau misalnya ada, teman-teman ketemu, tung si, nan, atau, ketemu begini deh, gitu ya, misalnya, tidak ada pinin di bawah, eh, belum muncul ya, di layar teman-teman ya, aduh, keputus, baiklah, sebentar ya teman-teman ya, tinggal terakhir aja, ya, belum muncul, karena, keputus, tabnya saya, bentar ya, ini menjawab pertanyaan terakhir, supaya teman-teman jadi tahu, oh, jadi perlu banyak baca, baru banyak tahu ya, sebentar ya, sebentar, ya loading lah, sinyalnya keputus, sebentar, plays, jaką seluruh hai, kalau sejak dulu ya, jadi, oh, dah oke lagi, jadi sinyalnya bagus, Tunggu sebentar ya Supaya beres penjelasannya Nah ini Keluar ya Jadi balik lagi ke pertanyaan Pak Sugiyat Bagus tuh Bapak tanya ya Ini nada berapa Kalau barang itu harus Harus nada lima Tapi kalau dia sendiri Dan dibaca nada satu artinya barat Nah tapi misalnya Saya ketemu artikel Contoh ada empat huruf yang saya barusan Tulis di bawah tanpa pingin Jadi saya baca apa Teman-teman lihat Tung si nan pe Nan itu selatan Pe itu utara Udah pasti Sisi baca nada Nada satu Kenapa? Karena Menunjukkan Arah Jadi kalau arah dia harus baca nada satu Gitu ya Kalau Barang Si nya harus baca nada lima Ini aturan Itu Ini harus dihafal Jadi teman-teman lihat Oh ini arah Berarti saya baca nada satu Si PR Si PR itu sebelah barat Si nada satu Tapi kok Tung si Barang Si nya nada lima Walaupun tulisannya sama Itu yang saya bilang Perlu banyak membaca Jadi tau ya Kalau ini gak bisa Saya bilang gak bisa Ya Oke Silahkan dicatat dulu Jadi Tung si nan pe Tung nya jadi artinya timur Si jadi artinya barat Jadi kalau arah mata angin Si harus baca nada satu Ya Baik Ya ada ibu liin ya Kasih kita peribahasa Tung chang si wang Tue Jadi si disitu harus baca nada satu Kenapa? Karena dia adalah arah Ya Bukan barang Jadi harus baca nada satu Kalau ini ketentuan ya Hafalan Silahkan di screenshot dulu Oh copia ya Bandung juga hujan ya bu Si hujan ya Oke baik Bu Ratna Bahasa mandarnya sinyal Sinyal itu sinhau Di sini aja ya bu Jadi Saya gak usah ganti Sin Boleh Atau Ini boleh ya Saya Ini dia gak Kecampu Sinhau ini sinyal Atau sama dengan Ada juga Orang bilangnya Shunhau Suga Shunhau Hanya sama Beijing So Sinhau Taiwan Ini yang bawah Yang saya tulis Sama-sama artinya Sinyal Oke ini pertanyaan Bu Ratna Semoga Kejawab ya Baik Itu dulu Akhirnya saya bisa Jawab semua yang Dicep ya Sorry ya Kalau ada yang kelewatan Tadi scroll scroll Semoga kejawab semua Kalau merasa Aduh Laosu punya Saya belum kejawab Gapapa Nanti Liko pas lagi Minggu depan kita bahas Selakan di screenshot Maksud